Tips and trick biar akun affiliate kalian berkembang dengan cepat. Gini, gue yakin semua orang pasti pengen dong akunnya cepet growth, bener gak? Ya kan gak pengen dong akunnya stuck, ya kan? Nah, buat Sophie Affiliate, sebenernya gue mau bagiin beberapa tips and trick yang ini tuh beberapa yang kita lakuin, dan sebenernya kita ketika nge-boosting affiliate cepet banget sebenernya. Nah, ada beberapa yang bisa dilakuin dan bisa kalian cobain, itu adalah kayak gini sebenernya. Yang pertama, kalau kalian mau affiliate berkembang, yang perlu disajari banget adalah satu, affiliate itu nyawanya gimana produk. Karena gini, lu bayangin aja deh, lebih gampang mana sih? Kita itu menjual produk yang laku, contoh, iPhone 16 baru keluar, di Indonesia masih gunyang-ganjing, terus kalian udah punya 1000 piece. Dibandingin, misalnya kalian jual produk dari Nokia misalnya, emang udah kalah gitu ya, kalah saing. Kita mau ngomong capek-capek, mau gimana pun, eh ini bagus loh gini gitu. Susah gitu, dibandingin sesuatu yang memang orang tuh bahkan mereka ngantri. Jadi begitu kalian nongol, gue punya ini, sikat! Nah, itu kan lebih gampang bener ya? Nah, jadi pertama kuncinya adalah, kalau kalian mau affiliate kalian bagus, pilih produk yang oke. Tapi gini, pilih produk doangnya juga belum tentu gini. Produk laku, belum tentu di tangan semua orang laku. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Tergantung dari yang namanya creator persona. Creator persona tuh kayak gimana sih? Nih, kenapa gini, kalian lihat nih, video-video gue misalnya mau di Youtube, di TikTok, di Instagram, di mana gue bikin persona, memang gue adalah bantuin bisnis online. Gue bantuin UMKM. Gitu ya, ketika gue bahas sesuatu tentang bisnis online, orang percaya. Tapi ketika gue bahas sesuatu misalnya tentang obligasi, gue bahas tentang bitcoin gitu ya. Itu gak cocok dengan persona gue. Jadi ketika gue menjual itu kayaknya susah buat laku. Atau misalnya gue menjual apa misalnya? Parenting gitu kan, yang memang gak ada hubungannya gitu. Orang gak ngeliat gue sebagai orang yang ngerti di situ. Nah, poinnya adalah, berarti kalau kalian mau bikin ini, kalian harus pastiin satu persona kalian apa? Branding kalian apa? Matching ini di situ. Makanya sering banget banyak yang ngajarin kalau mau bikin affiliate itu harus fokus di beberapa yang spesifik. Nah, kebayang gak? Ini yang pertama. Nah, yang kedua. Nah, setelah lu bikin persona, lu bikin pilihan produk, produk harus sesuai sama ini, harus sejalan. Kalau sejalan itu bakal gampang banget. Nah, yang berikutnya lagi adalah, kalian perlu sadar, kalau dalam dengan affiliate, itu tuh cara kalian main juga dantuin. Contoh gini, kita ngomongin Shopee. Shopee itu ada tiga. Ada tiga nih. Bisa main live, bisa main konten, bisa main sharing. Nah, kalian sesuaiin, mana yang sesuai dengan gaya kalian. Misalnya, kalian orang yang gak punya banyak komunitas, jangan main sharing. Karena kalian gak percaya di situ gitu loh. Atau gini, kalian cuma gak punya akun sosial besar, jangan main sharing. Kalian mainlah di Shopee video atau mainlah di Shopee live. Tapi kalau kalian punya yang lain, yaudah, kalian manfaatin. Ibaratnya gini lah, punya privilege apa? Manfaatin privilege-nya. Itu cara paling gampang. Bener ya? Nah, pemilihan cara mencari traffic juga nentuin. Nah, itulah yang gue bilang. Punya privilege-nya dimana? Nah, itu yang gue mainin. Nah, terus, kalau udah, mulai ini. Fokus di jalan yang kita pilih. Misalnya, mau main live, yaudah. Jalanin dengan live. Mau main konten, jalanin dengan konten. Mau main sharing, jalanin dengan sharing. Gitu kan. Nah, karena kalau misalnya kita gak fokus di situ, kita coba tiga-tiganya. Kalian bakal habis waktu, dan ujian-ujiannya kalau yang gue kalamin ya, orang itu stress, jadinya gak berkembang. Jadi gini, yang dibutuhkan itu kita tuh bukan butuh kerja keras sebenernya. Kerja keras iya, tapi kerja keras dalam jangka waktu yang lama, konsisten. Nah, ini makanya butuh sesuatu yang orang itu bisa lakuin lama. Contoh gini, kalian langsung ngerjain semuanya sendirian. Gue jarang nemu afiliat yang bisa sukses. Kenapa? Karena, satu, lu bayangin aja. Live sehari 8 jam. Bikin konten. Belum sharing. Wah, udah capek banget ya. Kayaknya hidupnya udah-udah-udah gak ada kehidupan gitu kan. Gak ada kehidupan, ya stress. Jangankan disuruh ngomongin tahunan. Ngomongin tiga bulan aja, dia udah masuk ke nama gitu kan. Itu yang bakal berat. Sedangkan kalau mau sukses, butuh lama durasinya. Makanya lakuin sesuatu yang memang bisa dilakukan rutin. Itu bakal bikin kalian bakal lebih gampang buat larinya. Dan terakhir, baca data. Karena gini, ketika kalian udah ngelakuin apapun, siup itu ngasih datanya gitu loh. Dan data-data ini bakal ngebantu kalian buat berkembang lebih cepat. Nah, baca data inilah yang biasanya banyak orang kurang. Makanya sebenarnya kita di media itu salah satu yang supporting banget buat baca data itu. Kayak affiliate-affiliate yang top yang di kita, itu bisa omsetnya berkembang karena kita kasih tau, eh, lu tuh salahnya disini. Lu kurangin disini, ini kurangin disini. Harus lakuin ini, harus lakuin itu, harus lakuin itu. Produknya seperti ini dan lain sebagainya. Dan itu yang bakal bikin omsetnya lebih besar. Jadi, itu dia tadi beberapa tips and trick. Nah, kasih tau gue mana nih yang belum kalian lakuin. Terima kasih telah menonton!